adalah first time nih kita bikin podcast podcast kita kali ini temanya tentang penanganan dan perjodohan IPA sebelum kita memulai video ini kita akan memperkenalkan hostnya dulu nih yang manis-manis ini yang pertama itu saya sendiri Fazila Tunisanguslimah yang biasanya dipanggil dengan Fazila dan di sebelah kiri saya host kedua adalah saya Lila Ramawati jadi kita berdua akan menjadi host di podcast kali ini podcastnya tentang IPA dan Asia nah selain ada kedua host ini ada dua bintang tamu atau dua narasumber nah dua bintang tamu ini nih sangat unik-unik ya semangat ini menarik ya iya bener banget nah yang pertama bintang tamu yang pertama ada Daniel Gurem tuk tangan dulu buat Daniel yang kedua ada Iren tuk tangan dulu buat Iren nah mereka berdua ini akan menjadi host dan tamu kita dan uniknya lagi nih Daniel ini adalah salah satu atas organisasi Kompas ini gue nanya-nanya ini bagaimana tapi Kompas itu kan kayak gimana tuh coba Daniel jelaskan apa itu Kompas saya mengikuti organisasi Kompas setelah saya masuk SMA kelas 1 dan saya tertarik karena itu mengenai tentang kesehatan saya akan menjelaskan sedikit tentang Kompas Kompas itu adalah Komisi Penanggulangan Hyde Sekolah jadi kami akan bersosialisasi di sekolah-sekolah lain untuk memberitahukan bahwa bahayanya HIV AIDS di sekolah oke berarti ini ada supportnya nih ya sama HIV AIDS ya berarti itu keren banget nih ada anak organisasi Kompas sih ada dua orang lagi tapi Iren ini adalah murid umum ya tapi tadi kita akan menghadirkan pendapat dari dua sisi Daniel akan menguji pengetahuannya selama ada di organisasi Kompas sedangkan Iren akan menguji pengetahuannya dalam mempelajari pelajaran biologi ya karena HIV nya ada di pelajaran biologi tapi saya akan memberikan pertanyaan ini buat kalian siap gak ya? siap oke pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Lilar silahkan Lilar menurut Iren kenapa kamu bisa mempelajari atau ingin mengetahui tentang penyakit HIV dan AIDS? karena ya HIV AIDS itu kan kita akan pelajari pada nanti bagian sistem reproduksi manusia nah itu nanti bagian penyakit dari sistem reproduksi itu HIV AIDS itu sebenarnya apa sih namanya HIV itu adalah virus dari penyakit AIDS ini jadi HIV ini virus HIV ini akan menyerang sistem imun dari manusia itu sendiri nah sedangkan AIDS ini adalah nama penyakit dari virus HIV ini nah itu menurut Iren iya menurut saya menurut Daniel ya lebih berpengalaman nih pastinya boleh dong sharing sharing kalau menurut saya saya akan menambahkan dari Iren HIV merupakan virus yang menyerang sistem kebalan tubuh manusia dan dapat melemahkan kemampuan tubuh kita dalam melawan infeksi atau penyakit saya akan tambahkan lagi kalau AIDS AIDS merupakan kondisi di mana HIV sudah di tahap akhir jadi seawalnya itu penyakitnya belum separa ini iya belum separa ini jadi mereka berdua ini berbeda ya sama HIV ini ya kira itu kayak oh pantesan di sosialisasi sosialisasi segitu HIV dan AIDS itu sering digabungin iya sering digabungin dan saya pikir itu sama iya sama ternyata mereka berdua ini ada sangat berkaut kami berbeda iya ternyata oke itu pengetahuan nya buat orang-orang yang lagi nonton podcast kita itu pengetahuan ya buat mereka selanjutnya pertanyaan kedua menurut kamu apakah HIV ini bisa disembuhkan? menurut saya yang sudah saya pelajari selama saya di kompas HIV AIDS itu tidak dapat disembuhkan mereka mereka akan ini apa namanya mereka akan menindis atau menekan virus itu selama mereka minum obat jadi mereka itu harus rajin minum obat kalau mereka memutuskan tidak minum obat akan terjadi kelumpuhan di syarat-syarat atau organ-organ tertentu itu sangat berbahaya kalau misalnya mereka sudah tertentu virus HIV ini ya itu ada kemungkinan nggak kalau misalnya nanti mereka akan terkena penyakit lain selain penyakit HIV itu sendiri? kalau menurut saya saya belum tahu sebagian dari itu jadi kalau menurut saya mungkin kalau mereka sudah mendapatkan atau terkena atau terinfeksi penyakit HIV AIDS itu mungkin mereka hanya terkena penyakit saja menurut saya tapi iya tapi iya aduh tadi sebelum kita apa namanya memulai kita punya podcast kan saya sharing siapa search-search ini Google menggunai HIV itu sendiri katanya HIV itu menghancurkan sel CD4 orang lainnya saya nggak tahu itu apa tapi begitu saya cari ternyata jika makin banyak sel CD4 itu hancur maka itu katanya daya tahan tubuh makin kurang melemah sehingga kita rentan kena penyakit nah itu sebabnya saya menanyakan hal ini kepada Daniel iya makanya iya betul iya betul soalnya saya juga baru dan belum mengetahui sebanyak apa itu HIV AIDS jadi saya sesuai dengan pengalaman iya experience-nya iya selanjutnya pertanyaannya ketiga ya oh iya oh iya ketiga apakah setelah terkenal HIV AIDS ini hidup seseorang itu akan berakhir begitu saja akan tamat dan selesai hidup mereka bisa saja akan berakhir atau tidak apa namanya maksudnya lebih ke kedepannya maksudnya lebih ke dukungan dari keluarga kalau dukungan keluarga itu mendukung mereka akan semakin semangat dan rajin dalam minum obat mereka kalau keluarga mereka tidak mendukung mereka itu bisa saja mereka frustasi stres atau bahkan bisa bunuh diri berarti harus ada dukungan psikis ya iya itu harus harus banget dari keluarga teman-teman iya itu harus sedangkan kalau menurut saya ada beberapa kasus-kasus di Indonesia itu banyak banget orang-orang Indonesia yang suka diskriminasi orang lain iya iya pernah betul sekali itu sangat berbahaya itu karena beberapa artikel itu menunjukkan kalau orang-orang HIV itu kadang suka dijauhin karena katanya kan ya bisa menular banget cepat iya tapi padahal itu dia gak menular secara kayak fisik gitu dia gak menular gak kayak Corona jadi kita gak pernah takut itu tadi dulu ya itu menurut kamu tadi tentang apa menular itu apa saja sih yang buat yang buat HIV itu yang menular kalau yang saya tahu itu yang sangat berbahaya itu kan pada masa remaja nih pasti anak-anak itu punya rasa ingin tahu dan rasa ingin merasa atau seperti mereka tuh ingin berhubungan gitu dan ini sangat berbahaya bagi anak-anak remaja zaman sekarang apalagi zaman sekarang itu itu sangat berbahaya jadi itu sangat cepat menular apalagi mereka berhubungan seks secara penting banget nih edukasi buat mereka-mereka yang sangat berhubungan berbahaya ini kita harap kita mau pemerintah bisa lebih iya bener iya bener iya bener oke lanjut penanyaan berikutnya oh iya saya ingin tanya lebih sedikit berhubung saya kan tidak terlalu begitu tahu banyak waktu itu kan eh kalau misalnya ya kalau misalnya yang tertulat itu ibu hamil wah ya itu kan pasti otomatis kan janingnya bayinya yang akan lahir itu akan tertulat atau tidak ee menurut pengalaman saya kemarin pas kami mengadakan sosialisasi di yasanto ee saya mendapatkan sebuah cerita yang sangat seru sekali yang menurut saya itu sangat menginspirasi menginspirasi jadi ini iya jadi ini ada sebuah kakak Oda dia itu sudah terinfeksi HIVIS itu dari 2007 sudah agak lama ya terus dia itu pertamanya tuh kan aku tanya kak ini pas awal kakak tahu kalau kakak terinfeksi HIVIS itu kakak merasakan apa terus kakaknya jawab ya ada rasa frustasi stress dan rasa ingin bunuh diri terus kayak rasa iri dengki terhadap orang-orang yang tidak iya normal gitu terus sudah langsung kakak dia men-sharingkan pengalamannya terus dia men-sharingkan bahwa kakak itu sudah terinfeksi HIVIS dari 2007 sampai sekarang dan kakak itu dirawat di Yasanto Yasan Santo Agustinus dan kakak menceritakan bahwa pas kakak itu dia minum obat dua kali karena mereka kan awal terinfeksi kan jadi harus minum obat secara dua kali terus kakak tuh dia iri dengan teman-temannya yang terkena HIVIS tapi minum obatnya satu kali itu karena iya beda jadi karena kakak kan dong awal jadi kayak 2007 itu awal sekali dia terkena HIVIS jadi mereka tuh harus minum obat pagi jam 8 dan malam jam 8 itu dua kali sedangkan yang baru-baru terkena atau terinfeksi HIVIS itu sekitar tahun 2017 mendatang itu mereka minum obatnya satu kali aja pagi aja jam 8 dan kakak itu dia kayak rasa aneh gitu terus dia tanya ke dokter ini kenapa ya saya minum obatnya dua kali terus dokter jelaskan begitu-begitu yang kayak saya jelaskan nah terus kakak dia mendapatkan apa namanya inspirasi iya menginspirasi terus dia ini dia mendapatkan pasangan yang yang mau mendukung iya yang mau mendukung dia dan tau terus kakak dia jelaskan kalau kita ini sebagai ODA harus terbuka kita punya apa namanya sosial itu kita harus buka terbuka kita harus jujur kalau kita ini terkena HIVIS atau terinfeksi begitu iya gak boleh jadi kakak dia jujur dengan pasangannya terus mereka ya puji Tuhan mereka mendapatkan kakak dia hamil atau mengandung tiga anak perempuan terus itu dari ke tiga anaknya terus suaminya tuh puji Tuhan negatif negatif jadi itu sangat-sangat terkagum dan hap pikir loh kok bisa negatif kan kakak kan terinfeksi HIVIS jadi iya positif dong dan saya tanya lagi terus katanya bilang dibilang dibilang karena kakak sudah rajin nyom obat dan virusnya itu sudah meredah dan tidak terlalu ini terus sudah lah saya juga kaget ibu bisa ya padahal kan kalau itu kan pasti dia positif sudah kakak dia jelaskan begini jadi itu tergantung ya iya tergantung dari pribadi masing-masing kalau misalnya dia darangin obat ya mungkin makin parah iya parah betul sekali dan itu obatnya teratur harus begini iya itu harus setiap hari tidak boleh terputus berarti obat ini menerapkan virus tersebut iya dan nomornya ini lebih panjang iya betul sekali kalau nggak ada obat itu bagaimana? kemungkinan mereka akan meninggal atau cacat wah teruk ya teruk banget itu kayak takut terus ada kakak juga yang kakak Oda lagi-lagi terus telur lu jelaskan Oda itu apa sih iya dia tahu iya saking asiknya kita ya iya terinfeksi HIV AIDS oh jadi itu panggilan untuk mereka iya itu panggilan untuk mereka iya itu panggilan untuk mereka nona Oda hahaha itu jangan disalut banget ya dong iya oke saya akan lanjut ada pengalaman lagi dari kakak Oda yang ini beda lagi ya iya beda lagi jadi kakak itu dia terinfeksi HIV AIDS sekitar tahun 2017 dan dia sempat putus obat dan dia putus obat itu itu berapa hari ya dua hari dan itu mengakibatkan makanya buta berarti berisiko stali itu sangat berisiko stali itu pun cuma dua hari gak minum obat sangat berisiko jadi itu mengalami kecacatan ya itu matanya iya buta gak bisa melihat berarti tadi mengandung tadi itu yang Daniel ngomong tadi kecacatan ya ya makanya harus rutin harus rutin itu harus penting banget usian banget ya udah diskriminasi terus obatnya harus minum-minum teratur tapi untungnya ada yayasan apa tadi yang mau menampung dan mereka ya dari sekolah kami itu ada umur berapa aja sih yang ada di yayasan rata-rata rata-rata kalau yang setahu saya kemarin rata-ratanya itu dari umur 30-an ke atas enggak ada anak kecil? kalau anak kecil enggak ada setahu saya di yayasan to karena kemarin kan kita bersosialisasi dengan 4 orang kakak Oda jadi yang lainnya berarti ini berdasarkan sosialisasi kemarin ya? iya jadi saya belum mengetahui isi yayasan to ya keseluruhannya berarti cuma 4 orang tadi ya iya di wawancara tadi itu keren juga nih pengalaman Daniel inspirasi banget sangat-sangat jadi kita harus setahu banyak ini dengan Daniel iya bener-bener saya mau tadi sedikit aja kalau kan tadi anak dari sang apa namanya kakak yang tadi ya dia kan pas mengandung melahirkan itu anaknya negatif iya itu kalau misalnya dia positif berarti dia disitu sampai umur berapa tahun sampai dia negatif bener-bener negatif kalau HIV-S itu enggak kan bisa negatif enggak bisa iya enggak bisa karena kan dia kan dia sudah tertular tertular masuk ke dalam anaknya gitu tubuhnya jadi kalau sudah terinfeksi ya sudah tinggal di sini saja sampai sampai nanti ada orang tua atau anggota keluarga yang mau menerima mereka dan mereka mereka iya betul jadi akan terus menunggu jadi jalan akhirnya itu ya dukungan dari orang sekitar ya iya betul itu harus sempurna dia bisa diimitasi minum obat berarti harus sempurna ya makanya lindungan harus mendukung menurut saya pentingnya organisasi kesehatan seperti ini supaya mendukung jadi memotivasi supaya mereka itu teratur minum obat semangat lah buat hidup itu enggak boleh asa kalau misalnya apalagi kan kalau misalnya tidak terkena HIV itu kalau misalnya mereka mau mengejar mimpi nih bisa masih bisa atau masih masih bisa berarti keluarga menerima mereka bisa mengambil ke pendidikan mereka bisa asalkan mereka mau apa jujur kalau mereka itu terkena HIV dan harus orang-orang di sekitar mereka itu harus berinteraksi dengan dia supaya dia tuh enggak sendirian tidak merasa sendiri atau apa dijauhkan gitu lalu harus masyarakat-masyarakat Indonesia yang lain juga harus open-minded nih harus terbuka kalau sebenarnya di dunia ini tuh ada juga orang yang terkena HIV jadi mereka harus menghargai sesuatu yang lain harus mendukung karena kan sesama manusia begitu harus bersama manusia 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 benar oh iya tadi kakak yang pertama terkena penyakit itu kan dia kenyai suami apakah mereka masih apakah kakak ini masih tinggal di yayasan tersebut atau sudah angum nih kakak Oda itu masih tetap di yayasannya Santo kalau anak-anaknya tinggal bersama bapaknya tapi sering juga bermain sama ibunya itu tapi anak-anaknya belum mengetahui kalau ibunya itu terkena HIV karena butuh waktu ya iya butuh waktu itu kan jangkinkan harus 3 tahun terus itu kaya sedih banget pas menceritakan itu kaya manis kaya terharu kebawa banget iya kebawa banget rasanya tersempah seru iya misalnya nih kita membahas tadi ya perbedaan HIV dengan corona dia juga dia juga ada salah paham ya karena mereka berluar sama-sama berbahaya ya ya menular nah kalau kan kalau menurut saya ya kalau HIV kan menular secara seks bebas itu kan berhubungan iya berhubungan tapi itu hanya jadi situs saja tidak dong tidak kan HIV itu selain itu dia menular melewat darah jadi kalau misalnya apa ya kolok-kolok darah saya kurang tahu ya secara spesifiknya bagaimana tapi apa menular melewat darah dan juga yang ini nih untuk yang pengguna narkobat menggunakan jarum suntik itu bisa juga tertular HIV karena habis si A si A yang terkena HIV ini menggunakan jarum suntik itu terus si B yang sama sekali tidak terkena HIV menggunakannya dan otomatis ya akan tertular tapi kalau misalnya disambutkan dengan corona otomatis tidak dong kan corona itu kan menular menular lewat air liur terus bersin kayak cairan lah itu kan terkular lewat HIV sedangkan HIV ini kalau misalnya menular lewat air liur tidak mungkin lah kan tidak kalau menurut Daniel sendiri bagaimana untuk melengkapi yang khusus pengalaman iya yang sudah dikatakan Iren itu sudah betul tapi saya akan tambahkan sedikit lagi jadi HIV AIDS itu menularnya tidak dengan secara fisik atau kita bersentuhan berarti beda ya sama corona beda itu sangat beda jauh terus makanya tuh mereka tuh pikir kalau HIV AIDS itu menularnya sama kayak corona jadi mereka tuh menjauhi gitu terus apa namanya kalau HIV AIDS ini tuh dia nggak menular lewat situ kayak bersentuhan berpelukan tuh enggak dia tuh menularnya lewat kayak berhubungan terus sunti kayak tadi yang si Iren jelaskan terus darah juga terus kalau yang ibu hamil yang terkena HIV AIDS pasti anaknya juga terinfeksi kakak yang tadi itu anaknya? anaknya positif eh anaknya negatif ya mau anaknya negatif karena itu dia rajin minum obat dan virusnya itu tekan virusnya jadi nggak berpengaruh ke janinnya tadi dan saya tambahkan lagi kekayaan tadi itu kalau mereka yang terkena atau terinfeksi HIV AIDS itu yang misalnya kayak yang sudah yang mengandung itu mereka kalau melahirkan itu mereka secara sesar kenapa nggak bisa normal? sama sekali? kalau yang setau saya sih saya nggak tahu sih jadi kenapa harus sesar gitu tapi yang mereka jelaskan harus sesar tapi saya nggak tahu itu kenapa gitu tapi oh tapi ini berhubungan iya betul berhubungan juga kali ya iya iya tapi yang masih misteri nih iya kalau pengatauannya Daniel itu mereka harus sesar ya iya mereka harus sesar kalian bisa nih tambah-tambah juga nih di komentar nih buat mereka-mereka yang lagi nonton kan misalnya mungkin ada yang mau tambah-tambahin informasi tentang HIV juga iya boleh tapi kita tanya-tanya ke menurang lagi iya iya mungkin kesimpulannya bisa kita ambil bahwa corona ini menyebar lewat luar luar sedangkan hal itu dari dalam itu perbedaannya itu perbedaannya itu perbedaannya tapi mau mereka ini selama ini tuh salah paham ya iya sangat salah paham kayak terlalu mendiskriminasi banget orang-orang HIV ini iya betul iya betul dan tugas kita tuh harus mendukung mereka agar mereka tuh gak terintimidasi iya betul iya betul iya betul iya betul iya betul iya betul ada gak sih terapi atau pengobatan lain selain minum obat buat orang-orang HIV? wih ada gak tuh? ada gak tuh? silahkan dijawab kira-kira seharusnya ada, memang ada terapinya itu yang setahunya kami yang kami searching di google itu yang kami dapat terapi anti-retrovial atau disingkat dengan? disingkat dengan A A T jadi kenapa tunggu dulu kenapa harus terapi? kan sudah minum obat harusnya bisa dibenci kalau terapi juga gak sempurna bisa menyembuh kan? kan terapinya ini bukan terapi yang biasa kita tahu yah kan ada ada terapi yang kayak tamanya tuh kayak keemoterapi untuk kanker kan nanti di dian dia diterapi begitu supaya sel sel mengkernya itu kan apa namanya mati tapi kalau ini terapinya beda dong kalau ini tuh seperti terapi kita di kasih obat nah obat Itulah yang dimaksud dalam penanganan terapi ini Jadi kita diberikan obat Untuk menekan virus Jadi siklus hidup HIV itu kan berada lewat darah Mengingat hidup pada sel Jadi obat itu akan menekan Si, apa namanya? Virus HIV itu Dengan terapi ini yang diberikan obat Ini keren banget ya, Irene Memampuan searchingnya juga keren nih Agak lincah ya Dia mau ngopi, mau ngopi anak omensiasi dari kompas Betul, diminta dong Searchnya Searchnya bagus nih Mungkin... Jadi buat anak-anak muda di luar sana juga harus dikestauin Internet itu juga harus dipakai dengan baik Contohnya kayak podcast kayak gini nih Pilih-pilih reaksi kayak gini Terus kayak ini tadi contohnya dia searching-searchi tentang HIV Keren banget Daniel mungkin kamu ikut organisasi ini ada pembina Mungkin pembina bicara sesuatu atau memberitahukan kamu tentang virus ini lebih lanjut? Kalau saya masuk kompas ini ada pembina tetapi Karena pembina itu guru mungkin mereka sibuk dengan urusan mereka Atau mungkin Ada kesibukan atau kepentingan lain Seperti mereka mungkin... Tapi tetap aktif ya? Iya tetap aktif Terus Kalau mengetahui tentang HIVIS itu kami cari sendiri Belajar sendiri? Iya dengan cara kami bersosialisasi gitu Iya Patron lapangan Iya Itu sangat It's the best sih sumpah Jadi kayak ada pengalaman Iya pengalaman sendiri gitu Dan sangat menginspirasi Daniel ada gak sih di sekolah ini siswa atau siswi yang terkena virus HIVIS? Untuk sejauh ini apa? Untuk sejauh ini kami belum mengetahui kalau siswa-siswi yang... Maksudnya di... Kursus di SM1 Kan belum temukan Oda di SM1 ini Wah, sigur lah Puji Tuhan ya Tapi kalau sekalinya ada juga, kita harus mendukung ya Kita harus mendukung dong Gak boleh itu Gak boleh Sebagai teman sama-sama di sekolah Harus mendukung hal sama lain Karena psikisnya berarti itu Itu tadi kan ada perhubungan juga tuh dengan terapinya Berarti ada terapi psikis juga Bener Harus ada psikologinya juga harus mendukung Oke, segitu saja podcast Podcast first time kita Podcast pertama kali untuk membahas tentang HIVIS Namun sebelum kita tutup podcastnya Kita punya pertanyaan juga nih buat para audiens yang pada lagi di rumah Pada lagi kita ini Iya, yang lagi di rumah Kita punya pertanyaan Pertanyaannya adalah Kenapa orang yang terkena HIV Yaitu seorang perempuan yang sedang hamil Itu memilih untuk operasi cesar Dibandingkan melahirkan secara normal Ya, kan dan juga nih dengan Daniel Tadi itu Dan juga kita sendiri belum terlalu mengerti Ya Kan Daniel Belum terlalu mengerti Itu sangat tidak paham Jadi boleh nih Para audiens di rumah Bisa tambah-tambah tadi Tentang kehamilan Orang yang kena HIV Baik, segitu saja podcast dari kami Podcast kami menarik atau tidak, itu terserah pada Anda Semoga kalian jadi like Dan semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian Agar kalian tidak mengintimidasi orang-orang yang terinfeksi Dan apa untuk mereka yang terkena HIV, untuk tersemangat Jangan berpikir kalau misalnya ini adalah akhir dari kalian Dan kita tetap berjuang untuk apa yang akan Anda raih ke depannya Jangan tahu, apa, mereka yang terkena HIV lagi nonton video ini juga Ya, apa-apa kan? Kita tersemangat Kita tersemangat, kita tersemangat kalian untuk orang-orang yang himpat Ya, dan terima kasih video dari kami Kami tutup saja video podcast percayaan kita Dadah Dadah semuanya Terima kasih Terima kasih.